Setiap cedera akibat olahraga harus mendapatkan penanganan maupun dia yang tepat. Jika penanganan cedera akibat olahraga tidak dilakukan secara tepat dan benar, maka dapat berakibat fatal, bahkan dapat menyebabkan kecatatan fisik. Pengobatan alternatif mesef cedera olahraga MCO Yurigi di Sukabumi merupakan salah satu solusi untuk menangani sakit karena bermacam-macam cedera, seperti dislokasi tulang dan sejenisnya. Yuda Permana merupakan seorang ahli ilmu fal mesef olahraga pertama atau aihmope pertama di Sukabumi. Ditemui di klinik MCO Yurigi yang berlokasi di lantai 2, di Ruko Alun-Alun Utara, Kelurahan Gunung Parang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Yuda tampak konsen memijat pasien yang mengalami gangguan pada pinggang. Mantan finalis Mojang Jejaka Kota Sukabumi 2010 dan kini bekerja sebagai staff di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata ini, sejak tahun 2016 sudah berkecimpung dan tertarik dengan dunia pijat-memijat ataupun bekam. Sepulang kerja, Yuda bisa menerima para pasiennya untuk dipijat. Dalam sehari, Yuda pun membatasi pasien hingga 7 orang karena terbatasan stamina. Beberapa pasien mengeluhkan LBP, Low Back Pain, atau nyeri di punggung bagian bawah, cedera bahu, dan masih banyak lagi yang bisa disembuhkan. Untuk saat ini, masas tersebutnya lagi nge-trend. Lagi nge-trend, dan saya melihat ruang, karisnya kayaknya nggak ada. Jadi saya belajar di sini, mempelajari masas. Kalau dihitung, jika dihitung dari tahun berapa kan? Mulai saya awal itu belajar dari 2011. 2011 semuanya belajar, pelan-pelan ya sedikit-sedikit. Saya mulai menekuni itu, masuk tahun 2011, 2002 dulu saya mulai menekuni. Akhirnya, 2021 November saya mulai buka. Untuk umum, biasanya saya ke teman-teman dulu, rekan-rekan. Untuk awal-awal, alhamdulillah banyak yang cocok. Dari situ mulai timbul akturan yang saya untuk, oke deh saya buka sih. Ini kan banyak sepipitan nih Kang. Jadi dari mana saja nih Kang? Banyak, saya banyak ikut dari pelatihan-pelatihan. Semina, workshop, saya ikut-ikut. Akhirnya terakhir saya ikut BNSP, Badan Nasional Santifikasi Profesi. Jadi itu udah punya profesi dari api oleh negara. Dan sudah diperbolehkan untuk membuka? Sudah. Salah seorang atlet klub sepak bola di Cibadak, Kebupaten Sukabumi, David, pun merasakan sentuhan magis dari Yuda ini. Walau baru pertama kali datang, menurutnya di MCO Yurugi ini, dalam menangani pasien tidak sembarangan. Karena sudah menerapkan lisensi khusus cara penanganan cedera yang benar. Saya dapat info dari teman, dari Cian Yurugi. Kemudian dia ngasih akun Instagram dari MCO. Ini bukan. Betul-betulan, saya emang lagi perlu. Lagi perlu penanganan serius lah untuk perihal kudung saya ini yang cedera. Setelah kesini, alhamdulillah sih. Mendingan gitu. Dari biasanya nggak bisa rupu, sekarang sudah bisa rupu kembali. Terus aktivitas, sudah langsung deh. Hampir 90% bisa berfungsi kembali. Kemudian penanganannya juga disertai dengan risensi-risensi khusus. Yuda Permana bisa dibilang menjadi ahli dalam terapi pengobatan cedera otot, terutama di kalangan para olahragawan. Namun juga banyak dari kalangan lain yang datang. Penanganan cedera dilakukan standar antara 30 menit sampai 40 menit. Jadi, jika Anda memiliki masalah cedera, jangan sampai dilama-lamain. Mending datang saja ke klinik MCO Yurigi yang berlokasi di lantai 2 Ruko Alun-Alun Utara, Kelurahan Gunung Parang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Terima kasih telah menonton!